Bapak Ferdisambu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreatifitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian, tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdisambu ini merupakan individu yang kurang percaya diri, dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdisambu akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi, bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya siri, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan-pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdisambu. Jadi, ada mudah self-esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu. Seperti itu. Dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Terima kasih.